Transportasi Jakarta atau Transjakarta akan membuka rute baru yaitu Jakarta International Stadium Harmony. Nah penambahan rute itu merupakan tindak lanjut dari Surat Keputusan Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta nomor 352 tahun 2021 tentang uji coba akses layanan angkutan umum track Jakarta International Stadium. Kepala Divisi Sekretaris Korporasi dan Humas PT Transjakarta Angelina Beatriz mengatakan pembukaan rute baru itu juga bentuk kolaborasi antar badan usaha milik daerah di lingkungan Provinsi DKI Jakarta dalam memberikan layanan bagi masyarakat. Rute JIS Harmony dilengkapi dua armada medium. Korporasi pada Senin hingga Jumat di jam sibuk, yaitu pada pagi pukul 6 hingga 10 dan sore pukul 15 hingga 21. Ada pun sistem pembayaran sama seperti pada umumnya yaitu tap-on bus dengan tarif Rp3.500 sekali jalan setiap 20 menit. Rute ini sudah terintegrasi dengan 5 rute BRT Transjakarta, yaitu koridor 1 yaitu Blok M Kota, koridor 3 Kalideres Pasar Baru, kemudian koridor 5 Kampung Melayu Ancol, dan koridor 12 Tanjung Priok Fluid. Ya tadi mungkin ketika melihat stadionnya banyak yang nanya, itu area parkirnya di mana? Memang kantong parkirnya itu terbatas sangat sedikit. Kenapa? Karena memang dikhususkan untuk dilalui oleh transportasi massal. Jadi nanti ini juga sekaligus green living ya, sekaligus mengurangi emisi, jadi nggak banyak orang pakai mobil ke sana, nggak banyak orang pakai kendaraan, tapi pakai transportasi umum, termasuk tadi Transjakarta. Dan bahkan sebetulnya bukan hanya Transjakarta nih, karena di dekat JIS itu sendiri sekarang sedang dibangun stasiun KRL. Jadi juga bisa nanti fans yang datang bisa naik KRL. Oke, kita beralih ke informasi selanjutnya.